Oke, sebelum mulai video ini, kita perkenalan dulu yuk! Ini kampus kita, Perbanas Institut, ada di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Kampus Heats ini terkenal dengan atlet-atletnya yang selalu menang dalam pertandingan. Hebat kan? Ini adalah Sekar. Sekar ini tampangnya jutek, padahal emang iya. Di sini dia sebagai peran ketiga. Dan ini gue, Desi. Gue ini di sini sebagai peran kedua. Gue ini anaknya paling rajin di antara teman-teman gue. Tapi boong! Ini dia yang paling ganteng di antara kita. Namanya Fadli Fauzi. Tapi biasa ditanggil teman-temannya Ucok. Di sini dia sebagai peran pertama. Dan yang terakhir, namanya Wulan. Nama bekennya Wulan Genia. Dia ini yang membuat skrip dan alur cerita. Makanya dia lebih suka di belakang layar. Oke, kita lanjut lagi yuk. Ini sedikit cuplikan tentang berita remunerasi. Kembali di Jurnal Sial Pemirsa Kenaikan Remunerasi Prajurit TNI Akhirnya Ternalisasi. Presiden Joko Widodo telah menandatangani berkas persetujuan kenaikan remunerasi prajurit TNI. Panglima TNI Jendral Muldoko menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menaikan remunerasi para prajurit TNI. Mewakili seluruh prajurit, Muldoko menyampaikan bahwa kenaikan remunerasi sangat dibutuhkan mengingat gaji prajurit masih jauh dari cukup. Muldoko menyebut bahwa sebelum ada kenaikan remunerasi, gaji awal prajurit hanya Rp3.400.000 per bulan. Dengan adanya kenaikan remunerasi, maka gaji awal prajurit menjadi Rp4.000.000 per bulan. Rencananya, kenaikan remunerasi ini akan mulai diterima oleh para prajurit TNI untuk gaji bulan Juni. Sebenarnya remunerasi itu penting nggak ya buat bangsa sekitar? Oh iya, udah jam setelah dua gue harus cabut. Eh Des, tadi di kelas bapaknya jelasin tentang remunerasi. Lu ngerti nggak sih? Oh, remunerasi. Jadi, remunerasi itu adalah salah satu istilah yang selalu berkaitan dengan tenaga kerja. Khususnya ya pada sistem penggajian tenaga kerja. Jadi, remunerasi itu balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya sebagai prestasi karena telah membantu dalam mencapai tujuan. Jadi gitu kan remunerasi itu? Oh, jadi intinya remunerasi itu total kompensasi yang diberikan berupa uang? Oh, baru dateng lo dari mana? Iya, gue abis kelas tadi. Luan ngapain? Lagi ngerjain tugas ini? Oh, remunerasi. Tadi pagi gue abis ngeliat berita tentang ini, he. Di mana pemerintah mau ngasih remunerasi ke TNI. Menurut kalian penting nggak sih? Dan kita tanya apa, saya dan adil. Oke, video ini kita terserahkan untuk pasadana dengan tugas mata kuliah manajemen evaluasi kinerja. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thank you for watching and bye-bye. Bye. Bye. selamat menikmati